Kegagalan Cristiano Ronaldo mengantar Al-Nasar ke partai final Piala Super Saudi atau Saudi Supercam memastikan puasa gelar Sam Mega Bintang akan berlanjut sedikit lebih lama lagi Al-Nasar tak mampu mengatasi perlawanan Al-Itihan dan kalah dengan skor 1-3 pada babak semifinal Piala Super Saudi di Stadion Internasional King Fadrian pada Jumat 27 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Baren Dalam pertandingan keduanya bersama Al-Nasar Ronaldo lagi-lagi gagal mencatatkan namanya di babak skor dan kali ini tak bisa mengantarkan timnya menuju kemenangan Kegalahan ini merupakan yang pertama bagi Ronaldo Setelah berseragam Al-Nasar Setelah pada laga debutnya ia berhasil menang melawan Etifak 1-0 pada Senin 23 Januari 2023 lalu Dengan tersingkirnya Al-Nasar dari Piala Super Saudi Ronaldo masih harus menunggu lebih lama untuk bisa kembali mengangkat trofi Puasa trofi pemenang 5 gelar Balon d'Or tersebut telah berjalan selama 2 tahun terakhir kali ia mengangkat trofi adalah saat masih berseragam Juventus Meski tersingkir dari Piala Super Saudi Al-Nasar masih berpeluang besar menjadi juara Liga Pro Saudi di mana mereka sekarang menjadi pemuncak kelas semen sementara Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Terima kasih telah menonton